ya kita bisa membantu secara tidak langsung membantu perusahaan mengurangi biaya oke sampai sini ada mau ditanyakan lanjut ya setelah itu proses yang ketiga aduh gak bisa diturunin ini gimana oke oke gak apa-apa yang ketiga tadi evaluasi berbagai alternatif jadi setelah kita mencari-cari informasi otomatis kan kita punya banyak pilihan nah dari beberapa pilihan itu kita mencari yang terbaik untuk kita ini misalnya bisnis jasa biasanya menawarkan satu merek tiap tempat jasa kan begitu toh misalnya kita menawarkan apa yaudah itu satu jasa kita misalnya hotel hotel Shangri-La yaudah menawarkan merek namanya Shangri-La itu terus pelanggan jarang menemukan lebih dari satu atau dua punya jasa yang memberi layan sejenis nah ini kan tergantung kalau jasa makanan masih bisa sama masih ada beberapa jadi mendapat informasi prapemilihan memadai ini biasanya kendalanya tapi kalau untuk yang jasa yang umum-umum tadi yang dapat menggunakan keuntuan dasar biasanya banyak oke jadi kita mengevaluasi bagaimana kita memilih setelah dievaluasi otomatis kita melakukan keputusan oke saya akan beli disini saya akan beli jasa dari sini nah ini kan pelanggan memilih salah satu alternatif alternatif merk jasa yang mereka sukai itu perilaku setelah eh Masya Allah sorry perilaku setelah pembelian kepuasan pelanggan akan berpengaruh pada kelanjutan pelanggan untuk melakukan pembelian ulang nah itu tadi kalau kita puas sama suatu kualitas pelayanan dari suatu bisnis jasa iya iya ini saya rekam mbak otomatis kita bakal balik lagi ke situ misalnya makanannya enak disini ah saya suka nanti lain kali kalau saya ke daerah ini mau beli disitu lagi tapi kalau ada yang ah makanannya gak enak gak mau disitu cari yang lain nah itu perilaku setelah pembelian jadi tergantung pada konsumen kalau konsumen puas mereka balik kalau enggak ya enggak sampai sini ada yang mau ditanyakan ini semua proses pengambilan keputusan jadi ingat tadi proses pengambilan keputusan apa aja mbak-mbak yuk ada yang ingat tadi proses pengambilan keputusan apa saja terutama apa kedua apa ada berapa proses pengambilan keputusan sifat terus terus oke yang lain jadi ada lima ya jadi proses pengambilan keputusan ingat ya kalau yang namanya proses berarti harus berurutan jadi nanti ada pertanyaan harus ingat, urutannya harus sesuai karena apa? itu sebuah proses dan namanya proses itu pasti berurutan dari awal sampai akhir kecuali misalnya ada beberapa fungsi ya fungsi itu kan gak harus berurutan gak masalah jadi bisa disebutkannya random gak apa-apa tapi kalau yang namanya proses dari pertama sampai akhir itu harus urut apa aja prosesnya oke jadi tadi ada lima ya pertama pengenalan kebutuhan dasar kita harus mengenali apa saja kebutuhan kita terus setelah itu mencari informasi mencari informasi mengenai jasa mana yang bagus yang sesuai yang dapat memenuhi kebuatan kita yang ketiga kita mengevaluasi alternatif dari beberapa alternatif yang ada kita evaluasi yang mana yang paling bagus nah setelah itu setelah kita evaluasi kita mengambil keputusan oke ini yang paling bagus aku pilih ini nah yang terakhir setelah kita menggunakan jasa itu kita sikap kita bagaimana apakah kita puas kalau kita puas kita mengakukan pembelian ulang tapi kalau kita gak puas kita bisa mencari alternatif yang lain paham ya ada yang mau ditanyakan sampai sini ada yang mau ditanyakan mbak mbak oke kalau gak ada lanjut ya pengaruh budaya dalam pemasaran apakah pebisnis melakukan pemasaran yang sama di tiap tempat atau negara silahkan dijawab beserta alasannya ya kenapa kalau iya kenapa kalau enggak kenapa jadi pebisnis melakukan pemasaran yang sama di tiap tempat atau negara atau pemasarannya beda-beda silahkan dijawab bagaimana mbak 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 monkey dijawab kenapa berikan alasannya kalau beda kenapa kalau sama kenapa Ayo, enggak ada yang mau jawab Halo Banggo, dijawab mbak, mbak Kasnia, mbak Spiluntari, mbak Mujiyati, mbak Seni, mbak Rita, siapa lagi? Oke, dia baru datang Alasannya kenapa? Mbak Dewi, banggo silahkan dijawab bercerita alasannya Oke Mayoritas jawab berbeda Kenapa kok beda? Ayo Banggo, dijawab Alasannya kenapa? Mbak Kasnia, mbak Seni, mbak Mujiyati, mbak Munifa, mbak Dewi, mbak Rita Mbak Terima kasih telah menonton!